Komoditas minyak goreng mengalami kelangkaan di sejumlah daerah termasuk DI Yogyakarta. Harga jual komoditas tersebut ikut melambung terutama yang dijajakan di pasar-pasar tradisional. Menanggapi permasalahan tersebut, Gubernur DI Esri Sultan Hamengkubuwono X meminta aparat kepolisian berlaku tegas jika menemukan oknum menimbun minyak goreng. Tindakan tersebut dapat dijerat pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan. Keberadaan oknum penimbun juga akan membuat harga minyak goreng semakin tak stabil sehingga sulit dikendalikan. Demikian kata Sri Sultan Hamengkubuwono X saat ditemui di Kompleks Kepatihan Senin 21 Februari 2022. Lebih jauh, Raja Kraton Yogyakarta ini mengaku tak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan harga minyak goreng di wilayahnya. Sebab, kelangkaan telah terjadi hingga level nasional. PMDDI hanya bisa mengimplementasikan arahan dari pemerintah pusat terkait masalah kelangkaan tersebut. Misalnya, pembatasan pembelian minyak goreng maksimal 2 liter per konsumen serta memastikan harga jual tidak melampaui hat Rp14.000. Ya, takkep aja kalau pembangun itu di jalanan, ini balik rodo merosok gitu. Yang penting protokol kesehatan sama pakai masker, kalau itu bisa dilalui sehingga kita kecedukannya turun, ya masalahnya lain. Tapi kalau meningkat terus begini kan, kita nggak bisa memprediksi sampai berapa. Ya, mau ditinggalkan berapa ribu, kita kan nggak bisa tahu. Ilyas complementary? Jaha? Misalnya, kita kepikiran itu. Terima kasih.